Di Laka, di Baluran, di situ Bondo. Itu panturan di Bondo yang bagian batangan bisa melapat. Pengendara Moge kejar rombongan malah menabrak bus. Jalur panturan hutan Baluran mendadak majed. Pengguna jalan di jalur kiri dipindahkan ke jalur kanan. Dari sini baru diketahui ternyata ada kecelakaan. Sebuah Moge atau motor gede ringsek parah. Pengendara Moge tewas di TKP. Korban bernama Sindu Nata, asal Jakarta Barat. Korban yang sedang mengendarai Moge-nya terpisah dengan rombongannya. Korban pun menambah laju motornya untuk mengejar rombongannya ini. Saat masuk tikungan, korban terlalu mengambil jalur kanan. Dari arah berlawanan, muncul sebuah bus. Kendaraan ini melaju pelan lalu berhenti untuk memberikan jalur kepada korban. Namun pengendara Moge sudah tidak keburu bisa mengendalikan motornya. Motor oleng dan langsung menabrak bagian depan bus. Dia ambil kanan sampai, ambil jalur punyak kita sampai turun ke asmalan yang kanan. Dia oleng, terus saya berhenti. Nah, tahu dia oleng, saya berhenti, terus dia nabrak. Langsung meninggal di tempat, Pak? Langsung meninggal di tempat. Korban, rencananya akan segera dibawa dari puskesmas Wono Rejo menuju Juwanda untuk diterbangkan ke rumah duka. Medibus hilang kendali, tabrak tertangki. Sebuah video amatir milik warga merekam detik-detik pasca sebuah minibus dan truk tangki milik Pertamina bertabrakan di Jalan Raya Karang, Pucung Lumbir, Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya, kedua sopir dan seorang penumpang dilarikan ke puskesmas karena mengalami luka-luka. Kerasnya benturan juga membuat bagian bodi kanan minibus ringsek. Sementara bagian depan terkerusak setelah menabrak pembatas jalan dan pohon hingga tumbang. Menurut keterangan saksi mata, diduga pengemudi minibus tak menguasai medan. Hingga saat melewati jalanan menurun dan menikung, minibus hilang kendali dan melaju terlalu ke kanan. Kemudian menabrak truk Pertamina yang melintas dari arah berlawanan. Kemungkinan dari luar kota tidak tahu medan, sehingga saat dia masuk ke dalam dalur tajam ini, Karang, Pucung ini tidak kenal medan, akhirnya menikungnya terlalu kencang sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Aparat Satlantas Polresta Cilacap langsung melakukan olah TKP. Dan mengevakuasi bangkai kedua kendaraan dengan derek untuk diamankan di pos lantas Karang Pucung Cilacap.